Koni Jambi melakukan pemilihan ketua umum yang baru priori 2021-2024 pada Musor Prof 2020 yang digelar di salah satu hotel dalam kota Jambi. Karena COVID-19, proses pemilihan ketua umum Koni tahun ini hanya diwakilkan oleh 60 peserta. Sepat terjadi saling kejar pada penghitungan suara antara Budi Setiawan dan Indra Armendaris. Sebelum akhirnya Budi Setiawan yang terpilih sebagai ketua umum Koni 2021-2024. Budi yang saat ini menjabat ketua Koni Kota Jambi memperoleh 32 suara, unggul 6 suara dengan Indra Armendaris yang hanya memperoleh 26 suara. Sedangkan dua suara lainnya dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Usai terpilih sebagai ketua Koni Jambi, Budi Setiawan mengaku dalam waktu dekat menargetkan akan membina para atlet usai masa pandemi agar dapat berprestasi di PON 2021. Kalau PON 2021 ini memang target kita akan masuk di 20 besar mungkin, tapi nanti aku lihat datanya seperti apa. Sekarang anggaran, cabang-cabang olahraga yang ikut di PON nanti, kalau kita sudah tahu target kita seperti apa. Proses pemilihan ketua Koni Provinsi Jambi tersebut diakhiri dengan penutupan Musor Prof 2020. Ari Haryono, TV Rijambi melaporkan.